Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi di Didi Channel Oke seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar Siba Inu nih teman-teman Nah kira-kira ada update-an apa aja sih mengenai Siba Inu Nanti bakal dibahas di video ini teman-teman ya Jadi pastikan kalian tuh tonton sampai habis Oke namun seperti biasa teman-teman sebelum melanjutkan video ini ya Jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman Karena sekali lagi subscribe itu gratis Dan tentunya kalian akan membuatkan update-update video terbaru Dan info-info terbaru dari Didi Channel Oke gak usah kelamaan langsung kita kepoin Jadi so Nah oke teman-teman disini Didi sudah masuk di twitternya si Siba Inu Jadi kira-kira ada update-an apa aja sih teman-teman Nah yang terakhir Didi update itu mengenai land ya Atau tanah metaverse yang sedang dijual nih oleh Siba Inu Yang kemarin sudah di update untuk mendapatkan tanah metaverse ya Kita itu harus mempertaruhkan list dan Sibosis teman-teman untuk mengakses Dan kita itu membelinya memakai ETH teman-teman ya Kenapa memakai ETH? Karena ETH dari penjualan tanah tersebut ya akan digunakan untuk biaya perkembangan Project dari metaverse Siba Inu itu sendiri teman-teman Nah namun disini pada tanggal 4 May teman-teman Akun Siba Inu ini mereduit dari Sib metaverse teman-teman Dimana ini akunnya akun resmi dari metaverse Siba Inu teman-teman ya Katanya ada opsi pencetakan baru telah dirilis di Sibio teman-teman Minting mendarat dengan Sib katanya teman-teman Mencetak dengan Sib detail 0,2 ETH setara dalam Sib ya Oke jadi disini untuk per tanggal 4 May kemarin teman-teman ya Kalau kita biasanya itu untuk minting atau mencetak sebuah tanah di metaverse Siba Inu teman-teman ya Kita itu membeli dengan ETH Namun per tanggal 4 May ini teman-teman kita itu bisa meminting atau mencetak sebuah tanah di metaverse Siba Inu ini teman-teman Dengan menggunakan Sib teman-teman Namun harganya tetap sama ya teman-teman ya Untuk detailnya itu 0,2 ETH ada yang 0,3 ETH ada yang 0,5 ETH Namun per 4 May ini bisa menggunakan Sib ya dengan setara harga tersebut teman-teman Misalkan disini detail 0,3 ETH setara dalam Siba Inu gitu teman-teman ya Jadi bisa menggunakan Siba Inu untuk sekarang ini teman-teman ya Tetap siwa teman-teman Jadi disini menunjukkan Siba Inu itu ada utilitas lagi nih teman-teman ya Untuk pembelian tanah di metaverse Siba Inu ya Kemarin-kemarin juga sudah didibahas ya mengenai tambahan utilitas Siba Inu di dunia metaverse-nya ini teman-teman Oke Kalau didilihat di Twitternya Siba Inu teman-teman ya Siba Inu itu banyak banget mengupdate Siba Brune nih teman-teman Atau portal pembakaran Siba Inu teman-teman Jadi kita cek langsung teman-teman Oke jadi disini Didi sudah masuk di Siba Brune SibaSwap.com teman-teman Di mana teman-teman ya Di portal pembakaran Siba Inu di SibaSwap ini ya Dia itu sudah membakar sekitar 25,4 miliar Siba Inu teman-teman Wow Jadi masih baru lho portal Brune ini dibuka Sudah bisa membakar 25,4 miliar Siba Inu teman-teman Wow Jadi ini cukup kenceng banget nih untuk pembakaran Karena setiap orang yang membakar Siba Inu di Siba Brune ini ya Mereka itu mendapatkan pendapatan pasif nih teman-teman Yang berbentuk token Riosi Fashion teman-teman Oke Jadi ada salah satu subscriber Didi teman-teman ya Sering berkomentar ya Bang Riosi Fashion, Riosi Fashion gitu teman-teman Nah oke teman-teman mengenai Riosi Fashion ya Atau token si Riosi teman-teman Jadi ini token ERC20 ya teman-teman Yang bernama Riosi atau Riosi Fashion teman-teman Jadi token ini diberikan kepada holder yang membakar Siba Inu Di Siba Brune teman-teman ya Atau portal pembakaran Siba Inu teman-teman Nah tujuan dari token Riosi atau Riosi Fashion ini teman-teman ya Untuk membentuk desentralisasi dan cinta Serta proyek yang dipersembahkan Untuk mendorong SIP dan Siba Swap teman-teman Jadi token ERC20 yang bernama Riosi atau Riosi Fashion ini teman-teman ya Jadi tujuan itu untuk mendorong kebesaran Siba Inu dan Siba Swap ya Jika tidik membaca di mediumnya si Bruno ini teman-teman ya Di mana Bruno ini adalah seorang admin dari proyek komunitas Riosi Fashion teman-teman Oke Nah oke disini dijelaskan untuk fase 2 Katanya mereka itu akan memutuskan untuk mendistribusikan setengah dari akumulasi hadiah Kepada Riosi Warrior teman-teman Nah disini katanya itu 49% sebanding dengan pemilik kolam SIP yang terbakar penjelasan lengkap ya Jadi memang untuk token Riosi ini diberikan kepada para holder Siba Inu yang membakar SIP di portal pembakaran Siba Inu Dan disini 49% juga sebanding dengan pemegang SS token Riosi di liquiditas pool 1% ke dompet proyek Siba Swap dan 1% ke dompet proyek Riosi ya Jadi ini penjelasan menurut mediumnya si Bruno ya Selaku admin dari proyek Riosi Fashion ini teman-teman Nah disini juga dijelaskan ya teman-teman Dengan perubahan ini Riosi Fashion akan memberikan penghargaan kepada mereka yang memilih untuk membakar SIP Dengan imbalan pendapatan pasif dalam bentuk cicilan 2 mingguan sebesar Riosi ya teman-teman ya Dengan struktur hadiah baru ini ya Jadi ini penjelasan yang membutuhkan kuat ya Bahwa untuk pembakaran di portal pembakaran Siba Inu atau di Siba Swap ya Akan mendapatkan hadiah berbentuk token Riosi Fashion dari jaringan ERC20 juga teman-teman Katanya disini jika kalian membakar SIP ya Kalian itu akan mendapatkan imbalan pendapatan pasif berbentuk cicilan 2 mingguan sebesar Riosi teman-teman Jadi pendapatan kalian itu akan dicicil selama 2 minggu sekali mungkin disini teman-teman ya Karena disini ada keterangan cicilan 2 mingguan teman-teman Oke katanya disini tuh kita akan mencapai kebesaran sejati melalui deflasi massal Kami akan terus menumbuhkan nilai Riosi teman-teman Kami akan memperdalam dampak Riosi Fashion di dunia Dan tentu saja kami akan terus memenuhi kebutuhan teman-teman Dan sekutu kami Siba Army teman-teman ya Nah disini mengenai portal pembakaran di Siba Swap nih teman-teman ya Untuk memujukannya pendiri asli Riosi Fashion ya teman-teman Menghabiskan waktu berminggu-minggu nih Untuk membangun portal yang dapat diperluas penuhnya Untuk membakar semua token yang diberikan imbalan pembakaran jangka panjang Pengembangan Siba Swap telah berbaik hati menawarkan lampiran portal yang terbakar ini ke Sibasweb.com Portal berfungsi penuh dan Anda dapat membakar sip Anda di Sibasweb.com Jadi Riosi Fashion ini adalah token yang berkolaborasi langsung dengan ekosistem di Siba Inu Di mana kolaborasi ini saling menguntungkan kalau menurut Didi teman-teman ya Jadi kalau Didi lihat teman-teman ya si portal pembakaran brand itu diciptakan ya teman-teman ya Untuk mengurangi suplai dari Siba Inu teman-teman Nah dari situ teman-teman ya mereka itu membuat sebuah sistem ya Bagaimana para holder Siba Inu itu mau membakar Siba Inu mereka ya Dengan mengasih imbalan hadiah berbentuk token Riosi atau token ERC20 teman-teman ya Nah sepertinya kalau Didi lihat disini teman-teman ya Nah dari pernyataan yang disini nih kami akan terus menumbuhkan nilai Riosi teman-teman Sepertinya kalau Didi melihat dari kutipan ini teman-teman ya Kedepannya ya tim dari Riosi Fashion ini teman-teman ya Akan mengembangkan utilitas dari token Riosi ini teman-teman ya Kalau Didi lihat itu untuk memancing Siba Army teman-teman ya Untuk membakar Siba Inu mereka teman-teman Dan mendapatkan token Riosi ini yang berkolaborasi di ekosistem Siba Inu teman-teman Jadi si Siba Inu itu mendapat keuntungan ya teman-teman ya Ketika suplainya banyak yang di brand di portal pembakaran Maka harga Siba Inu juga akan merasakan dampaknya ya Akan pertumbuhan nilai dari Siba Inu sendiri teman-teman ya Karena memang saat ini teman-teman ya Siba Inu itu sudah diadopsi global Dan cara satu-satunya untuk menaikkan Siba Inu itu dengan membrandnya teman-teman Dengan adanya portal pembakaran ini teman-teman ya Maka suplain Siba Inu itu juga cepat akan berkurang ya Karena pembakaran yang cukup luar biasa teman-teman Dan tadi Didi lihat ya Sekitar 25,4 miliar Siba Inu sudah dibakar ya Dalam kurung beberapa hari saja gitu teman-teman Jadi ketika token Riosi ini ditambah utilitas-utilitas baru ke depannya teman-teman ya Otomatis ini akan mendongkrak harga si token Riosi itu sendiri teman-teman Dan alhasil ya banyak para Siba Army teman-teman ya Yang akan membakar Siba Inu untuk mendapatkan si token Riosi ini teman-teman Jadi disini Siba Inu bisa terbakar dan harganya bisa melonjak Dan token Riosi ini juga dapat dimiliki Siba Army teman-teman ya Sebagai pendapatan pasif teman-teman Dan ke depannya mungkin akan dibuatkan utilitas-utilitas baru di token Riosi teman-teman Jadi kalau Dilihat keseluruhan teman-teman ya Ekosistem Siba Inu itu didesain ya Untuk investasi jangka panjang teman-teman ya Kalau memang ekosistem Siba Inu itu disetting cepat gitu teman-teman ya Contohnya itu ya harusnya ekosistem Siba Inu itu seperti BitGert teman-teman Dia itu memiliki blockchain dan memakai si token Brace teman-teman Semuanya intinya memakai Brace Nah disini di ekosistem Siba Inu ya Semua itu tidak memakai Siba Inu teman-teman ya Bahkan Sibaryu memakai bond Metaverse memakai list ya teman-teman ya Dan si stablecoin juga memiliki utilitas sendiri Nah sekarang ada Riosi Fashion juga teman-teman ya Dia itu sebagai token pancingan nih Agar Siba Army dapat memberan Siba Inu mereka di portal pembakaran ya teman-teman Dan tim dari Siba Inu itu juga akan meningkatkan Atau menumbuhkan nilai dari Riosi ya Mungkin untuk caranya ya yaitu tadi teman-teman Dengan menumbuhkan utilitas-utilitas baru di token Riosi tersebut ya Agar harganya bisa terdongkrak teman-teman Oke Jadi menurut didi pribadi teman-teman cukup pinter juga gitu teman-teman ya Jadi satu kali langkah dia itu dapat menumbuhkan keuntungan di dua token ya Di token Siba Inu dan token Riosi Fashion teman-teman ya Nah teman-teman disini juga diperkuat lagi ya Dengan pernyataan si Bruno Riosi Dimana disini admin proyek komunitas dari Riosi Fashion teman-teman Dia itu pada 29 April mentweet juga ya Kami merasa penting untuk memberikan perhatian yang sama Kepada kedua komunitas Yaitu komunitas Siba Inu dan komunitas Riosi Fashion teman-teman Komunitas Sib mendapatkan penghargaan berupa brand portal ya teman-teman Dan komunitas Riosi Fashion ya mendapatkan penghargaan karena menyediakan likuiditas ya Kita semua adalah Riosi katanya teman-teman ya Oke Jadi kolaborasi antara portal brand Siba Inu teman-teman dengan Riosi Fashion ini cukup cerdik juga lah Cukup pintar gitu akalnya teman-teman Dengan satu kali gerak ya Mereka itu dapat menimbulkan keuntungan dari pihak Siba Inu ya Dengan di brand dia nilainya akan naik Dan Riosi Fashion itu juga akan mendapatkan sebuah komunitas teman-teman ya Dan disini juga dituliskan ya Riosi Fashion juga mendapatkan penghargaan karena menyediakan likuiditas teman-teman Oke Nah oke yang terakhir didikutip dari Bitcoin.com Dimana Gucci akan menerima pembayaran crypto di toko retail teman-teman ya Buat kalian yang punya ya merek-merek Gucci teman-teman ya Nah disini teman-teman ya Rumah mode kelas atas Gucci akan mulai menerima cryptocurrency di beberapa tokonya di bulan ini teman-teman ya Jadi ini cukup kabar positif banget ya Buat para pemain cryptocurrency teman-teman ya Yang nyatanya sampai saat ini ya meskipun harga crypto turun teman-teman Ternyata cryptocurrency itu banyak di escape teman-teman Atau diterima nih sebagai alat pembayaran ya Di brand-brand terkenal juga teman-teman ya Seperti Gucci ini teman-teman Nah si Gucci ini memiliki toko itu di New York City teman-teman ya Ada di Los Angeles, di Miami, di Atlanta, dan di Las Vegas teman-teman Dan rencananya si Gucci ini juga akan menerima cryptocurrency seperti Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, Dogecoin, dan Shiba Inu teman-teman Serta 5 stablecoin teman-teman ya Yang dipatok ke dolar AS teman-teman Oke Jadi mantap kali teman-teman ya Shiba Inu itu diterima sebagai alat pembayaran di retail store Gucci teman-teman Mantap ya Besta coin dan token lainnya Mantap jiwa teman-teman Oke Oke jadi itu tadi teman-teman ya update-an mengenai Shiba Inu teman-teman ya Gimana menurut kalian teman-teman tuliskan pendapat kalian di kolom komentar teman-teman Oke Namun tetap disini tuh ada disclaimer on Bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman-teman Jadi bijaklah kalian dalam mengelola atau manajemen keuangan kalian Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing Di sini Didi hanya memberikan informasi yang diditahu untuk kalian semua Oke Mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini Semoga bisa bermanfaat Jika kalian suka video ini jangan lupa kalian klik like share komen dan di subscribe teman-teman Karena sekali lagi subscribe itu gratis Dan tentunya kalian akan melakukan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi channel Oke sampai jumpa